Eh, orang pendek pun bisa kakak N Tante ini sekarang tak dukung aku Padahal tadi tante ku dukung Tante ini udah kayak orang yang suka pindah-pindah partai saja ku liat Jangan-jangan di desa pembangunannya selalu ditunda-tunda Seperti pengumuman pemilu itu loh bi Tante Peggy mau kakak N atau mau pindah Kok bawa barangnya banyak banget Sudah ngapain kok geleng? Lagi ngapsen Kalau begitu Bang Polta ikut juga lah ya Abang bukan anak kuliahan Kau tenang kuatur kau dengan uang ini Polta raja minyak dari Medan Kemana ya kau? Jadi ngelantur, gak apa-apa deh Ngelantur itu kan salah satu persyaratan kalau mau jadi orang penting ya Prof ya Ada yang perlu sih bantu ya Cepetan dong Tuh, barang-barang saya, tolong Ya ampun, kumoh taruh dimana nih barang banyak banget Bos ingat, sekarang ini yang berbintang pun sudah jarang yang dipercaya lagi Suka-suka kau lah, yang penting bagaimana nikmatnya Aku memandang si bulan waktu dia selama KKN Barang-barang masuk semua Ah, jelas dong Kita duduk dimana nih, ah Aduh tenang aja Ki Hah, lu naik kereta mau gua berdoa Duitnya mana? Eh, urusan gua yang bayar Dikat kesenain Hanyalah, gue bukan kondek Tul, saya bawa kepada yang berwajib Jangan dibawa yang berwajib dong Pak Yang urusannya 1,3 triliun aja Enggak di apa-apain, Pak Anak, Biki, hei, tungguin Anak, Biki, hei, tungguin Terima kasih telah menonton 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 Selamanya bakal jadi gudang terus lo Gue diberakin Eh muka gue diberakin Nih mulut gue nyelebaran diberakin Dengsek lo Aduh Mana pahit Ngimpi apa sih gue dah Yang Abangmu sengsara Yang Selamat datang ya Ini rumah saya Ya maklumlah keadaannya begini Oh iya Ini kenalkan istri saya Dan ini Putri saya Saya Diki Saya dulu Karyo Saya istrinya Bukaryo Aduh Sampai lupa memperkenalkan diri Namanya siapa Nining Udah segitu aja Kalo di Jakarta Namanya pasti jadi panjang Sekali Saya aja namanya panjang Pegi, melati, putih, suci, harum, wangi Sepanjang hari Panjang sekali ya Orang kota Betul Oh iya saya lupa Kalo yang ini namanya Gerhana Dia ini temen deket saya loh Temen paling deket Ya bulan ya Sampai-sampai Kalo siang Nempe Terus kayak perangkuk Dan kalo malem Terbayang-bayang Oh iya Mari-mari silahkan masuk Mari Iya Tapi akhir-akhir ini Banyak kejadian-kejadian yang Aneh sekali Maksudnya? Banyak sawah dan ladang Terserang hama Dan Ya tidak tau hama dari mana Datangnya Akhirnya pertanian mereka Ruksak semua Op, 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 op Hei bantuin dong Hei malah tau aja lo Ayo bantuin gua Hei malah Ini mas Tur dateng Hah Ya Ella Tur Kok tampang lo remuk gini Tur Aduh Lo pada tega ya Enak-enakan lo disini Awas Ati-ati Gak kesian sama gua Pada lo Aduh Makanan dihabisin lagi Eh Yang salah itu Kamu Kita kan semua juga kelaparan Gak salah dong Kalo makanannya kita makan Hei Batangnya lama sih Jangan begitu dong Yang Hei kan abang capek Jangan ngomong yayang-yayang terus dong Saya kan juga gak suka dengernya Hei Udah Periksa dulu barangnya Orang zaman sekarang Itu berlomba-lomba Mendahulukan kepentingannya masing-masing Jadi Kamu gak usah komplain ya Hei hei Ah Kaca Pecah Aduh Kacanya kok jadi pecah begitu ya Ampun Nanti makeupnya gimana dong Lu tuh ya Gak bisa Dini tipin apa-apa Dari zaman baktus Sampai jaman miletium Masih bikin gue puting Aduh Aduh Bau Ya ampun Bau kotoran kuda Diki Lu kan dari tadi duduk deket dia Gimana sih kok gak kecium Kan my friend Aduh Ampun My friend Gak ketulungan lagi Lu muka remuk banget Dan bau My friend Udah loh Jangan pada berisik aja loh Bisanya begini apa nih Gara-gara lu pada aku udah tinggalin Ya Allah Tambahkanlah hati hambamu ini Si Adi kemana lagi itu Gara-gara si bulan Tidak ada beginilah aku yang ngepel Aku yang ngelap Aku yang beberes Tuh capek kali aku ini Adi 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 Ya ma Lagi ngapain sih kau ini Hah Ma Kapan sih bulan-bulan Adi kan capek buatin mama terus Kau ini ribut saja Eh sekarang kau ke kamar mandi sana bersihkan Cepat Gak mama Gara-gara si bulan yang KKN Aku yakin agitahnya Seperti pejabat-pejabat tinggi saja Mereka yang KKN Eh Rakyat kecil pula yakin agitahnya Aduh Dimana sih air dryernya Oh ini Lepet deh Kalo kamarnya cuma segede gitu Susah ya Barang-barangnya Aduh Biarpun di desa Saya harus tetep cantik Tetep gaya ya bulannya Tunggu ya mau hair dryer rambut dulu Hair dryer Susah amat sih ngomongnya Aduh Kok gak nyala sih Gimana sih di desa sama di kota lain kali ya Ada apa sih Yang Pagi-pagi udah marah-marah Malu sama tetangga Aduh Yang-yang Palu peyang Gak di kota Gak di desa Bikin kepala orang Jadi pusing Aja pusing Nih liat nih Masa ini gak bisa nyala Tuh liat Gak nyala kan Urusin Ini mah soal gampang Masalah masuk-masukin lah Abang paling jago Coba buktikan Nih Cepet Tuh Tuh kan Gak hidup Coba cepet Bagaimana Aduh urusin Gak ngerti gimana Bagaimana mau ngage hidup Dimapain Nana Gak hidup Kenapa sih Ini nak Ini nak Ini nak Ini nak Ini nak Gak nyala Kenapa ya Nanti kan rambutnya gak gaya Ayo dong nak Jangan lama-lama Gimana sih Ya ampun Ini aja Gini Belum nyambung Gimana tuh Hah Aduh Presidennya siapa sih disini Masa gak ada bagian yang mengurusi perlistrikan Kok desa sebegini besar Belum ada listriknya Hah pusing Oh iya Gue lupa Soalnya listrik belum masuk desa Ehm Aduh Ehm Teman-teman Menurut instruksi yang saya terima dari Pak Kades Ini persiapan Menyambut listrik masuk desa Persiapan-persiapan melulu Di Indonesia ini Segala sesuatunya selalu Sifatnya persiapan Tapi hasilnya gak ada yang bener Ah Tolang 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 Ma Ma Udah duduk Aduh 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 Nama Tunggu dong Nining diculik Aduh Ada apa bu Ada apa bu Nining Nining diculik Tenang bu Ada apa sih Gimana nih Aduh Nah Nah Nanna Gimana nih Ngak Nak –Nak Ngak Gue kemana Ngak Gimana nak Tolong Tolong Lagi penculikan Lagi-lagi penculikan Nanna Tunggu dong Jangan pergi Tolong ya Tunggu di sini Peggy Kamu tunggu di sini ya Aduh Ya Ayang, mendingan tunggu dirumah ya Ya Ayang, ya Ayang, suka bikin suasana kacau Udah lu ngikut gue, ayo Gue telungin yang disini, lu telungin yang disana ya Eh disini gak bisa ditulungin, disana perlu bantuan Ayo cepetan, ayo cepetan Nah, gimana sih? Kok malah saya yang ditinggalin padahal ke saya yang paling potensial untuk diculik, pusing Apa kamu liat-liat? Aduh Aduh Eh, kalian harus membantu saya Untuk membebaskan Tanah di desa ini Eh, buku metal Lo tau kan? Sekarang ini, orang nyelesaikan kasus ini kurung pakai duit Apa lagi gue yang bikin kasus? Lo mau bayar gue berapa? Ya gak? Apaan bos? Duit Ngoblo Dongo Udak lagi lo Eh, kalian tau Ilmu hitam yang aku berikan pada kalian itu Nilainya lebih tinggi dibanding uang yang kalian harapkan itu Tidak Ya Gue ganggu Cicat Menurut Kalau kamu dapat bagian uang Kami dapat bagian apa? Mampus lo Kamu salah orang dalam menurunkan ilmu yang kamu miliki patuh Buku ini semuanya sudah bubaca dan semua yang ada dalam buku ini telah menjadi milikku Dan kekuatanmu tidak ada artinya apa-apa di hadapanku Sekarang kamu akan merasakan ilmumu sendiri Tapi aku punya sebuah dendam Yang akan aku balas Pak Ades Hantu itu datang lagi mursang tanaman di kampung kita ini Pak Ades Betul Hantu itu juga membunuh Dukun Panok Dukun Panok tewas di rumahnya Betul Bodoh kali kau Si bulan yang kusuruh kau culik Perempuan kampung ini yang kau balas Kalin Gerhana tidak akan mampu mengalahkan Surya Matikan aja si gerger itu bos Dia ramah nakupacaran dengan si bulan Loh Dari dulu yang lu pikirin namanya yang dia omongin Bulan Bulan Terus Kayak kalender lo Tidak Terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton